Hah? Surat perintah dimulainya penyidikan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel meningkat. Hingga pertengahan Oktober 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerima SPDP 25 laporan dari Kejaksaan Kabupaten Kota di Sumsel. Dari 25 SPDP yang diterima, satu perkara sudah dieksekusi dan sisanya masih tahap 1 dan 2 serta tahap penuntutan. Sebagian besar perkara yang diterima Kejati Sumsel diduga pelaku pembakaran hutan adalah perorangan. Para terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan terancam hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. SPDP kemungkinan bakal bertambah karena mengingat kasus karhut lamasi terus terjadi di Kabupaten dan Kota di Sumsel. Jadi untuk SPDP itu untuk perbulan ini 2, kemudian sudah tahap 1 ada 18 perkara, untuk tahap 2 ada 1 perkara, perlimpahan untuk yang perbarunya belum ada tuntutan sudah 3, kemudian eksekusi 1. Jadi total semua 25. Dari kesemuanya ini masih perorangan ya belum ada korporatif. Kejaksaan mengimbau warga tidak melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kabut asap serta melanggar peraturan hukum.